Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Lepet jagung yang super enak dan praktis Ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun Sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para bunda di rumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang lonceng ya bun Nah sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Bahan yang pertama Disini saya sudah siapkan Tiga tongkol jagung manis Yang sudah disisir Seperti ini Disini saya pakai Tiga tongkol itu yang ukuran Sedang bun ya Kalau pakai ukuran besar cukup pakai dua tongkol aja Jadi disisir seperti ini Kemudian Empat sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Empat sendok makan Tepung maizena Dua sendok makan Tepung terigu 150 gram Kelapa parut Disini saya pakai kelapa yang agak muda ya bun ya Atau setengah tua Mudah diparut seperti ini Kemudian Satu sendok teh garam Air secukupnya Nanti air ini Untuk memblender jagungnya ya bun ya Supaya agak mudah Nanti kita tambahkan sedikit aja Dan yang terakhir yaitu Bungkus jagungnya Atau Apa ya Kulit jagung ini Kita cuci bersih Nanti untuk mengukus Dan jangan lupa Siapkan kukusan Untuk mengukus Lepet jagungnya Nah itu tadi Bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya Bisa dilihat di deskripsi Dari video ini Ada di bagian bawah ya bun Sekarang kita lanjut aja Ke cara pembuatannya Langkah pertama Yang akan kita lakukan Yaitu Kita akan Haluskan Atau kita akan Blender jagungnya ya bun ya Disini saya masukkan jagungnya Jadi disini tadi Saya pakai Tiga Tiga tongkol jagung Ukurannya sedang ya bun ya Ini gak terlalu besar Dan disini Saya sisakan Sedikit Supaya nanti Lebih cantik Lepetnya Jadi saya biarkan Utuh Sedikit Kemudian saya tambahkan Sedikit air Sedikit aja bun ya Untuk memudahkan Menrender aja sih Nah ini Sudah halus Kemudian saya masukkan Kedalam wadah Nah setelah itu Kita masukkan ya bun ya Tepung maizena Tepung terigu Gula pasir Garam Dan kelapa Kelapa parut Kemudian kita campur rata Dan jangan lupa ya bun ya Kita panaskan Kukusan terlebih dahulu Kemudian kita lanjut lagi Mengaduk adonannya Nah setelah tercampur Seperti ini Saya akan tambahkan Jagung utuhnya Lalu kita campur lagi Jadi boleh pakai Jagung utuh Seperti ini Sedikit Atau gak pakai juga Gak masalah Sesuai selera aja Nah setelah Tercampur rata Seperti ini Kita siap Untuk Membungkus ya bun ya Jangan lupa Kulit Jagungnya itu Dicuci Dan ditiriskan Supaya kering Seperti ini Sekarang Kita lanjut Membungkus ya bun Disini Disini saya akan Ambil Secukupnya adonan Setelah itu Kita akan bungkus Jadi bungkusnya Jadi bungkusnya gak perlu pakai Di Ikat Atau Dengan tusuk lidi Ya bun ya Cukup seperti ini Sudah cukup Seperti itu Nanti dia akan mengeras Saat kita Mengukus Kita lakukan Sampai Semua Adonannya Habis Dan Jangan lupa juga ya bun Subscribe dulu Channel resep Bunda Tika Saya tunggu Like dan komennya Nah ini Untuk Adonan yang terakhir Atau bungkusan yang terakhir Nah jadinya Seperti ini ya bun Sekarang Kita lanjut Aja Kita akan Kukus Supaya tidak panas Saya matikan Kukusannya Lalu Saya akan Susun Seperti ini Kita susun Sambil Kita rapikan Nah setelah Kita susun Rapi Seperti ini Kita akan Kukus Kurang lebih Setengah jam Atau 30 menit Sampai Lepetnya matang Kita tinggal Tunggu ya bun Sampai Lepetnya matang Nah ini Sudah 30 menit Dan Lepet Jagungnya Sudah matang Kita matikan Kompornya Lalu Kita angkat Jadi nanti Jadi nanti Kalau Dia dingin Dia agak Mengeras ya bun Ya Aromanya Sangat harum Dan dijamin Ini enak banget Nah ini Yang terakhir Nah hasilnya Seperti ini ya bun Nah ini dia bun Hasilnya Lepet jagung Super enak Dan praktis Alah bunda tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.